Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gus Ikdam yang kita hormati, kita muliakan, punyai juga Para Kiai punyai seluruh jamaah SD yang semuanya Saya hormati Pareng Matur Gus Ini menjadi bagian dari penguat kita semua Bahwa insya Allah zikir kita, sholawat kita Dipuntrami Allah Amin Insya Allah Kelarasan Wonten Tujuh ulama di Mesir Yang dikenal sebagai waliullah Salah satunya adalah Syemehanna Syemehanna ini pernah ke Jawa Timur pada saat beliau rawu dalam nyewon waktel untuk soan beliau Kira-kira jam 10 malam saya diterima beliau Dan ketika beliau bertemu, beliau menyampaikan bahwa sore beliau baru ditelepon oleh muridnya yang dari Amerika Murid ini berencana ke Cairo karena ingin sawan Syemehanna Tapi ditelepon Syemehanna tidak sambung-sambung Akhirnya muridnya 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 kemudian Kemudian melanjutkan ziaroh ke magbaronya Syekh Jalaluddin Rumi Syekh Rumi ini kemudian malamnya menemui muridnya Syemehanna Lalu kemudian ditanya Tadi sepertinya ada yang kamu sampaikan Ini pada saat ziaroh siangnya malamnya Syekh Rumi menemui ini Pasti pertemunya dalam mimpi Muridnya kemudian menyampaikan bahwa Beliau sedang mencari gurunya tapi tidak sambung-sambung Siapa guru yang kamu cari? Kemudian dia menjawab Syemehanna Oh iya, beliau sekarang sedang di Indonesia di bagian timur Daerah di mana banyak cahaya dan banyak keberkahan Dua kata ini banyak cahaya dan banyak keberkahan Akhirnya kemudian muridnya melanjutkan perjalanan ke Cairo Ke rumahnya Syemehanna Tanya kepada keluarganya di mana Syemehanna Saya telpon tidak sambung-sambung Oh Syemehanna di Indonesia, di Jawa Timur Kenapa? Kata keluarganya Kebetulan dalam latas sawan beliau Beberapa kali kita ke Cairo dan kita juga ke pesantrennya beliau Kemudian kepada keluarganya Si santri ini juga menyampaikan itu katanya Syekh Rumi Daerah yang sedang didatangi oleh Syemehanna Daerah yang penuh cahaya dan penuh keberkahan Jam 10 malam saya diterima oleh Syemehanna Beliau menyampaikan bahagialah yang tinggal di daerah ini Di Jawa Timur Seperti Syekh Rumi menyebutkan Jawa Timur ini Daerah yang penuh cahaya dan penuh keberkahan Amin Ini menjadi penguat karena sangat banyak pilar-pilar Yang kemudian Allah memberikan anugerah memancarkan cahaya-cahaya Dan kemudian Allah menurunkan limpahan keberkahan kepada kita semua Amin Mudah-mudahan belitar baroka Mudah-mudahan Jawa Timur baroka Mudah-mudahan Indonesia baroka Dalam matunun gusik dam dibaringi kesempatan Dalam majlis zikir, majlis solawat katus mekatan Karena banyak orang galau Banyak mencari tempat hiling beragam-ragam Maka dengan berzikir Hati kita akan tenang Dan zikir ini ibaratnya kalau ada mobil Maka inilah bensinnya Kalau ada ikan inilah airnya Kalau ada ikan tidak ada air Ikan itu tidak akan hidup Kalau ada mobil tidak ada bensin Mobil juga tidak bisa berjalan Apa yang ingin saya sampaikan Antara fisik dan nurani Antara gerakan badan dan gerakan rohani Ini harus bersambung Majlis ini menggerakkan antara fisik dan rohani Semua warga bangsa Tadi di luar dalam kepanggis saking pontianak gus Mungkin tidak ketangkap kamera disana Ada Mudah-mudahan semuanya kelimpahan Barokah Allah subhanahu wa ta'ala Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami meliakan para alim ulama Kusidam Hunyai Dan Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Saya mohon maaf saya enggak pintar ngomong Bapak Ibu sekalian Saya bisanya cuma ngambut gai Jadi saya enggak bisa banyak ngomong Bapak Ibu sekalian Hanya saya ingin menyampaikan Tadi disampaikan oleh Kusidam Saya banyak belajar Saya mohon maaf Saya mungkin bisa cerita sedikit Saat saya nutup doli Saat itu Ada kelompok Tertentu yang Sudah saya larang untuk kesana Malam penutupan itu Karena saya tidak ingin Saya adalah Umarok Itu tanggung jawab saya Tiba-tiba mereka datang Dengan membawa panah Sementara Orang-orang doli Bawa celurit Bawa arit Bawa Macem-macem Saat itu Saya jelaskan ke Kelompok tadi Saya sampaikan Kita sudah janji bahwa Bapak-bapak enggak akan kesini Kenapa bapak-bapak kesini Saya sampaikan Kalau bapak-bapak enggak pulang Maka saya enggak akan nutup Yang aneh saat itu Yang aneh saat itu Kelompok doli Enggak melihat saya Kalau saya ada di tengah-tengah Jadi posisi saya ada di tengah-tengah Yang satu bawa panah Kelompok itu yang lain Bawa celurit dan Macem-macem Saya enggak bisa dilihat Oleh mereka Bahkan saya dibilang Mereka masuk ke radio Bahwa Burisma tidak berani datang Padahal saya sholat maghrib Di Islamic Center Kemudian saya ada di situ Menjelaskan kepada mereka Kemudian setelah Setelah itu Setelah saya ngotot Mereka harus pulang Pulang ke lompok ini Saya masuk ke Islamic Center Dengan Pak Menteri Agama Menteri Sosial saat itu Nutup Penutupan Pulang Enggak ada lagi yang bisa Yang lihat saya Saya keluar Semua nanya wartawan Burisma di mana Lu tadi lewat Di sebelahmu Jadi tadi yang saya Sampaikan Yang disampaikan Pelajaran Khusidam Tentang Apa namanya Luman Itu Saya ngalami itu Saya ngalami kejadian itu Saya bukan siapa-siapa Saya Seorang umaro Dari Saya dari seorang PNS Kemudian Saya Dicalonkan Saya tidak pernah Meminta Jadi wali kota Bahkan berdoa saja Saya tidak berani Saya tidak berani Karena saya tahu Ini berat Berat jabatan ini Karena itu Saya tidak pernah Mendaftar Ini saya ajarkan Sama Mas Heri Juga Saya tidak pernah Mendaftar Dan saya tidak berani Berdoa untuk jadi Biarkanlah Saya percaya bahwa Di lautan Mabud sana Sudah ditetapkan bahwa Siapa akan jadi Wali kota Siapa akan jadi Gubernur Saya tidak berani Saya tidak berani Meminta Karena tanggung jawabnya Berat Bapak Ibu Berat sekali Tadi Tadi disampaikan Soal bagaimana Luman Saya jam 5 pagi Habis sholat subuh Saya cari Jadi wali kota Maupun jadi Menteri Saya selalu muter Cari Kadang-kadang ketemu Ketemu orang Yang saya juga Kalau setengah 6 Di Jakarta itu Masih gelap Tiba-tiba Ada seseorang Bangun matanya Segini Saya kaget Saya pikir apa Ternyata Dia manusia Silver yang suka Badannya dicat Nah dia kena Iritasi matanya Sehingga pengkap Langsung saya bawa Ke kantor saya Saya kasih makan 3 piring Habis pedal perempuan Mungkin sudah Berapa hari Tidak makan Saya bawa Kedumah sakit Ternyata dokter itu Nyampaikan Untung hari ini Nyampaikan Kalau besok saja Dia sudah putar Jadi tadi Yang disampaikan Itu betul Di dalam Oleh kursi hitam itu Saya coba Belajar itu Kadang-kadang Saya dapat uang Dari kantor Tidak bawa pulang Ke rumah Karena habis Saya bagi Untuk itu Jadi saat Saya maju Saya sampaikan Ini gimana Saya bilang itu Mau suruh Untuk tarong duit Aja Tidak gablek Ya Jadi Tapi saya percaya Bahwa Saya dulu Suga begitu Saat jadi wali kota Bahkan Saat itu Saya jadi PNS Kemudian saya cuti Saya cuma dapat 30% gaji Saya bingung Bagaimana Makan saya Akhirnya saya Jual Sawah yang diberikan Orang tua saya Demikian pula Sekarang Bagaimana Mau nyalain gubernur Tidak punya duit Tapi saya percaya Saya diakinkan Oleh Mas Don Bu Tidak apa-apa Kita tidak punya uang Tapi Allah Kita mahakaya Ya Jadi itu yang Saya yakini Saya yakini Gus Gus Han juga Saya telpon Leres Tuh bu Ya Gus Masa saya pernah Bohong Ya saya suruh Budal-budal Suruh pulang-pulang Saya juga Tidak tahu Begitu-begitu Saya Tidak bisa Kadang ngontrol Mulut saya Saat saya Tiba-tiba Suruh berangkat Suruh pulang Ke Surabaya Loh saya Ngapain Saya juga bingung Suruh pulang itu Mbak Besok daftar Saya bingung Tak pikir Daftar apa Saya bilang gitu Ternyata Saya disuruh Nyalonkan Gubernur Jadi Bapak Ibu sekalian Saya tidak Akan pernah Meminta Kepada Bapak Ibu sekalian Untuk milih saya Itu pantangan Untuk saya Karena Tugas itu Berat Saya sempat Berantem Sebelum Saat saya Jadi wali kota Kalau Khalifah Mencari Warganya Yang makan Dengan Manggul Makanan Yang tidak bisa makan Saya ngomong Gimana mungkin Saya kuat Manggul Membawa Badan saya Berat Kadang-kadang Akhirnya Di mobil saya Selalu ada Beras Tapi lama-lama Saya ngomong Iya Kamu capek Risma Yang kamu bisa Yang lain Bagaimana Akhirnya Saya buat Program Permakanan Saya minta RTRB Mengusulkan Untuk anak yatim Melansia miskin Orang cacat Orang kena TBC Orang kena Kanker Orang kena HVH Kita berikan Makan Jadi itu Kemarin Saya juga Jadi mensos Saya bersuangkan Itu untuk Anak yatim Melansia miskin Dan disable Alhamdulillah Bisa Diberikan Setiap hari Sekarang Diberikan Dua kali Makan Sehari Jadi Itu Bapak Ibu Sekalian Karena itu Saya Terus Oh itu Artinya Ternyata Seperti itu Jadi Kekuatan itu Betul ini Kekuatan sedekat Betul Saya Saya Sering Dapet honor Dari kantor Resmigus Itu Habis pulang Saya Tidak Bawa Papa Saya Pulang Tidak Bawa Papa Jadi Jadi Makanya Kemarin Juga Begitu Tiba-tiba Saya disuruh Nyalon Bingung Sekarang Saya Salat Di Allah Ini Gimana Ini Harus Bayar Saksi Begitu Terima kasih Bapak-Ibu Sekalian Saya Mohon Maaf Jadi Kami Daftar Dengan Gusen Kami Tahunya Jam Sembilan Malam Besoknya Disuruh Daftar Di jalan Saya Juga Bingung Ini Kayak Opo Gitu Tapi Insya Allah Allah Maha Kaya Itu Bapak-Ibu Sekalian Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Saya Saya Percaya Bahwa Pasti Allah Akan Memberikan Jalan Kepada Saya Meskipun Saya Tidak Tau Jawabannya Yang Hari Seperti Apa Jadi Itu Bapak-Ibu Sekalian Saya Hanya Mendoan Mudah-mudahan Saya Kuat Karena Besok Pagi Saya Harus Keresik Terus Habis itu Adalah Cara Terus Saya Harus Kesum Menep Insya Allah Berat Jaga Mana Itu Berat Saya Jam 2 Malam Saya Keluar Kalau Hujan Saya Tidak Peduli Kadang Mobil Saya Belum Datang Saya Naik Taksi Sendiri Saya Tidak Takut Saya Ke rumah Pompah Sendiri Saya Tidak Takut Saya Jadi Menteri Sosial Naik Perahu Kiri Kanan Saya Buaya Di Atas Sular Saya Tidak Takut Saya Sampaikan Waktu Nutup Doli Pun Saya Sudah Pamit Kalau Saya Mati Insya Allah Saya Akan Mati Sahid Dan Tidak Usah Ditangisi Dan Itu Selalu Saya Lakukan Saat Saya Pergi Keluar Jawa Bapak Ibu Mungkin Tidak Pernah Tahu Kalau Saya Naik Kapal Saya Naik 30 Jam Saya Jalan Darat 17 Jam 19 Jam Kadang Harus Masih Naik Motor Lagi 5 Jam Saya Diponceng Cepada Motor Saya Jalan Insya Allah Saya Tidak Takut Kalau Soal Itu Tapi Saya Tidak Berani Untuk Meminta Jabatan Itu Tidak Berani Saya Karena Ini tanggung jawabnya Berat Saya Tidak Mau Suatu Saat Kamu Risma Tidak Boleh Masuk Surga Karena Kamu Dulu Waktu Itu Rakyat Mutar Lantar Kamu Diam Saja Saya Tidak Berani Karena Itu Sekali Lagi Saya Tadi Suruh Pidato Pidato Apa Ini Saya Bingung Soalnya Saya Tidak 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 Keluar Orang Saya Besok Pemilihan Wali Kota Itu Yang Pertama Saya Minta Tolong Sudah Khus Saya Dibantu Untuk Tidak Jadi Gimana Bunda Ini Aku Takut Tapi Ternyata Jadi Juga Meskipun Tidak Punya Uang Yang Kedua Saya Jadi Saya Kampanye Terakhir Yang Kedua Saya Posisi Di Jambi Besoknya Saya Pulang Terus Saya Datang Langsung Ikut Nyoblos Jadi Saya Bagaimana Meminta Saya Kampanye Justru Di Luar Diminta Kampanye Di Jambi Kenapa Karena Saya Takut Ini Sebenarnya Ya Sudah Jalan Niat Kesana Diundang Kesana Kesana Diundang Kesini Kesini Saya Kira Begitu Ya Bapak Ibu Sekalian So Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Ngomong Apa Lagi Saya Kira Itu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Istimewa Ini kan Walaupun Beliau Tidak Bisa Kata-kata Beliau Tapi Menurut kita Ini Pelajaran Luar biasa Dan Bekas-bekasnya Memang Ada Artinya Ketika Kita Mendahulukan Kepentingan Orang Lain Kepentingan Umat Atau Hablu Minan Nas Insya Allah Kita akan Dinaikkan Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Ceritanya Burisma Berjuang Menjadi Wali Kota Dan Sebagainya Ya Luar biasa Sampai Detik ini Beliau Seorang Wanita Bisa Menjadi Menteri Bisa Menjadi Apapun Itu Insya Allah Yang paling Pentingan Bisa Menjadi Orang Yang Bermanfaat Nah Ini Pelajaran Yang Paling Penting Dan Ini Nyambung Dengan Yang Kita Pelajari Masalah Dermawan Itu Tadi Yang Penting Mungkin Kita Ringan Tangan Membantu Orang Lain Menolong Orang Lain Entah Itu Lewat Jabatan Kita Lewat Apapun Kelebihan Yang Diberikan Allah Di Dalam Diri Kita Masalah Luar biasa Mungkin Bu Risma Senantiasa Dipun Paling Kesehatan Lahir Batin Terus Saya Minta Tolong Tidak Ada Sosial Media Yang Melintir Melintir Masalah Tidak Penting Kayak Kemarin Bu Haufifah Disini Juga Memberi Pawasan Ke Kita Semua Pelajaran Malam Hari Ini Bu Risma Masalah Alhamdulillah Semoga Perkumpulan Kita Ini Menjadi Perkumpulan Yang Barokah Terus Tidak